Tiwal. Tiwal, ini ketahanirah, ketahan peta. Ketahan peta. Ketahan peta gitu. Ketahan peta itu. Keturauan apapun. Satyan sekingkan panggitan bahasa di. Ketulik. Saking ngalit puan. Ternyekin gyan. Otong-tongan jauh- soit. Otong-temrèd. Ong. Ong. selamat menikmati yang merupakan salah satu fasilitas yang ada di Kampung Wisata Peringgan, Kapanewon, Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa suasana pagi di lapangan karang ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Pernamaan Peringgan menurut beberapa sumber berasal dari nama salah seorang putra Panembahan Senopati yang bernama Pangeran Peringgalaya, sehingga daerah sekitar ini disebut dengan daerah Peringgan. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa Peringgan berasal dari kata direnggo-renggo, yang artinya dibuat bagus. Hal ini dikarenakan di tempat ini bermukim banyak tukang hias atau pembuat dekorasi yang menghiasi setiap perhelatan yang diadakan oleh Akraton Mataram. Sehingga daerah ini dinamakan dengan Peringgan. Nah ini adalah lapangan karang bagi salah satu fasilitas umum yang berada di Keluran Peringgan, Kapanewon, Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan keliling lapangan karang ini untuk melihat-lihat apa saja fasilitas yang ada di sekitar lapangan karang ini. Di sisi utara di seberang jalan dari lapangan karang ini terdapat taman karang yang dilengkapi dengan arena bermain untuk anak-anak serta fasilitas halte trans Jogja. Inilah taman karang yang dilengkapi dengan area parkir, fasilitas permainan anak serta taman dari berbagai macam tanam-tanaman. Taman karang ini yang berfungsi sebagai area penghijauan di sekitar lapangan karang diresmikan pada tahun 2018. juga terdapat beberapa warung tenda yang berdiri di antara pepohonan pada sisi utara dari lapangan karang ini. Terdapat sotoh ayam, kemudian susu sapi murni, dan jajanan jadul seperti ketan lopes. Kemudian pada sisi bagian baratnya juga terdapat beberapa warung tenda serta pedagang sate. juga dilengkapi dengan toilet umum yang menghadap ke arah timur. Inilah warung tenda yang ada di sisi barat dari lapangan karang yang juga menyajikan makanan khas dari Jogja yaitu budek ataupun bubur. serta aneka gorengan lain sehingga selesai aktivitas jogging untuk mengganjal korup bisa dilakukan di sisi sebelah barat lapangan karang ini. Inilah sisi selatan dari lapangan karang. Di antara pepohonan ini ditempatkan beberapa fasilitas umum untuk fitness outdoor yang setidaknya terdapat 14 item yang total nilai secara keseluruhannya sekitar 150 juta. peralatan fitness outdoor ini merupakan hibah dari Kemenpora dan diresmikan langsung oleh wali kota daerah istimewa Yogyakarta yaitu Pak Haryadi Suyuti. Peralatan fasilitas fitness outdoor yang didominasi oleh cat berwarna merah serta kuning ini dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Tidaknya berasal dari Keluran Perenggan, Keluran Perubayan, dan Keluran Bejawi Nangun yang setiap pagi melakukan aktivitas untuk berluar raga di sekitar lapangan karang ini. Terima kasih telah menonton! Setelah puas keliling jogging, kita akan mencoba jajan makanan tradisional tempoh dulu resab dari Mbah Waji yang ada di sisi utara dari lapangan karang ini. Mbah Waji, Mbah Waji, ini bar jogging, ini ada ngicep-icep makanan tradisional. Ini kan teman ghatat ya? Ghatat, ini tiwul, ketanirung, ketan betak, gitu. Jawa, ini segera. Satyan seking tahun kita bahasa. Tidak. Saking ngalit pun satyan, ternyikin ghatan. Tidak, ternyikin ghatan. Tidak, ternyikin. Tidak, ternyikin. Tidak, ternyikin. Anak-anak. Anak-anak. Tidak, ternyikin. Tidak, ternyikin. Ghatan. Hayari, ini ini, Mbah Waji. Dicampur sehariku. Di tinjik mawan. Tidak, ternyikin. Okay. todj gun menkadi, dengan parutan kelapa, buatan dari Mbah Waji yang berasal dari renggan. Seperti apa rasanya kita segera coba saja. Nah sahabat t�er media, Inilah Kiwul gator Dari Mbak Waji Yang ada di utara lapangan karang Kita coba gimana rasanya Mantap Kurih ada sedikit manisnya Tidak terlalu manis pas telur Kita ya Ini untuk Untuk kiwul Kipul yang keriting atau yang bulat-bulat ini Ini cukup Menarik warnanya ya Warna gula merahnya Begitu kelihatan Mantap sekali Rasanya kenyal-kenyal Dan terasa banget Rasa singkongnya Manisnya juga masuk Saya rekomendasi sekali ya Untuk jajanan Buat oleh-oleh di rumah Terpulang dari Jogeng Bagi sahabat data media Yang menginginkan pesanan Juga ada Kontak nomor yang ditaruh di Banner Dari Ketan Lopes Bahwa di ini Yang nanti juga akan kita taruh Di link deskripsi Di video kita ini Mantap Mantap Ketan Lopes Reset Bahwa Haji memang Mantap Nah sahabat data media Demikanlah tentang lapangan karang Dan beberapa Fasilitas pendukung Yang ada di sekitarnya Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapat Pembeli tahun video-video Terbaru dari Datar Media Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!